Dua orang pemuda di Pekanbaru, Riau mencuri sepeda motor dari dalam kamar mandi. Karena ban depan sepeda motor digembok, dua pemuda nekat mengangkatnya keluar masjid. Aksinya pun terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas masjid yang viral di media sosial. Dua orang pemuda tampak mengangkat ban depan sepeda motor dari kamar mandi masjid Muhajirin, Jalan Raja Wali Sakti, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kedua pemuda terlihat santai mengangkat motor dan membawanya kabur. Aksi pencurian ini dilakukan mereka karena ban depan sepeda motor digembok. Amran salah satu pengurus masjid yang juga korban kehilangan sepeda motor mengatakan pencurian tersebut terjadi pada Rabu malam. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dirinya memasukkan motor ke dalam dan mengembok bannya, lalu meninggalkannya untuk istirahat. Saat subuh dirinya baru mengetahui motornya hilang. Dirinya dan beberapa pengurus melihat CCTV masjid, dan tampak dua orang pemuda menjalankan aksinya di malam hari dengan cara mengangkat sepeda motornya untuk dibawa kabur. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan mereka ke polisi, dan kini kasusnya masih dalam penyelidikan kepolisian sektor tampan ketepakan baru. Tadi malam itu motornya itu sebelah sini, petiri, digembok bagian depannya gitu. Nah, trali ini, ini ditutup. Cuman belum digunci bang, posisinya kami itu lagi tidur dah jam 11 gitu, kurang lebih jam 11 lari. Nah ini. Terus dibukanya dipang pelan-pelan. Terus di tariknya motor caranya itu memang digotong gitu aja diangkat motornya. Diharapkan dua orang pelaku curanmor yang viral di media sosial ini dalam waktu dekat dapat diringkus polisi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews, melaporkan.